Intro Halo Traders, berjumpa kembali dengan saya Asido Situ Morang dalam program VBIS Morning Call. Perdagangan bursa saham Amerika ditutup menguat sekitar 1% melalui penyataan resmi The Fed hari Rabu waktu Amerika atau Kamis Dinihari telah membangkitkan sentimen investor bahwa kenaikan suku bunga belum akan terjadi dalam waktu dekat ini dan kemungkinan akan berlaku satu kali saja di tahun ini. Sementara pasar terus memantau isu kebuntuan krisis Yunani. Indeks Dow Jones menguat 1% ke level 18.115,84 S&P 500 menguat 0,99% ke level 2.121,24 Sedangkan Nasdaq mencapai rekor tertinggi naik 1,34% ke level 5.132,95 Sementara bursa Asia bergerak positif di mana para investor masih menantikan keputusan Bank of Japan yang akan diputuskan Jumat ini dan berharap Bank Sentra mempertahankan program pembelian aset yang besar yang dapat meningkatkan laju basis uang tahunan 80 triliun yen atau 650 miliar USD Nikkei mengalami penguatan 0,84% ke level 20.159,13 Sementara ASX 200 pagi ini menguat 0,34% ke 5.543,30 Demikian juga Kospi menguat 0,46% ke level 2054,29 Sementara pada pasar komoditas harga minyak naik untuk 3 hari berturut-turut pada hari Kamis Imbas melemahnya dolar setelah Federal Reserve mengecewakan investor yang berharap sinyal yang lebih jelas untuk Bank Sentra AS meningkatkan suku bunganya Sementara minyak mentah AS ditutup naik 53 cent atau 0,88% pada 60,45 dolar per barel Saat ini harga minyak mentah terpantau turun 0,17% pada 60,35 dolar per barel Sedangkan harga emas di akhir perdagangan naik di atas 1.200 dolar per troy ounce pada hari Kamis yang merupakan kenaikan terbesar dalam hampir satu bulan Karena dolar AS melemah sehari setelah Federal Reserve mengindikasikan bahwa suku bunga akan naik lebih lambat dari apa yang diperkirakan banyak orang Saat ini harga emas terpantau berada di level 1.201,38 dan masih belum bergerak banyak dari posisi penutupan Untuk perdagangan pasar falas, Euro melonjak pada Kamis setelah sebuah surat kabar Jerman menyatakan bahwa kreditor akan memperpanjang program bantuan Yunani yang ada sampai akhir tahun ini Namun akhirnya memudar setelah para pejabat membantah laporan tersebut Euro sempat menyentuh harga 1,1436 terhadap dolar yang terbaik sejak 18 Mei sebelum menurun kembali Pada akhir diperdagangkan, Euro berada di harga 1,1374 naik 0,34% untuk hari itu Sementara USD-JPY masih melemah 0,02% di posisi 1,22,93 Sementara USD-JPY masih melemah 0,02% ke posisi 1,22,93 Pound Staring USD masih menguat 0,06% ke posisi 1,5890 Untuk indeks harga saham gabungan saat penutupan perdagangan Kamis kemarin tercatat turun sebesar 0,005% ke level 4,945,49 akibat tekanan terbatas di tengah sentimen Bank Sentral Amerika Serikat yang menyatakan ekonomi AS tumbuh moderat dan cukup kuat untuk mendukung kenaikan suku bunga acuan Namun kekhawatiran tetap ada terkait pemulihan pasar tenaga kerja Global juga tengah fokus pada perkembangan ketidakpastian kesepakatan pembayaran utang Yunani Sementara saham-saham menarik yang perlu dicermati adalah CPIN, INKO, BSDE, dan SSMS Demikian program Vibis Morning Call pagi ini Selamat berinvestasi dan salam Vibis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!